PEMBICARA 1 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 Lalu dia juga mungkin orang selalu pikir bahwa Jendral Sudirman itu tokohnya tua, apa semua ya. Tapi dia tuh meninggal pada umur 34 tahun dan kalau dia tidak melakukan gerilya, mungkin Indonesia tidak seperti sekarang. Gerilyanya seperti apa sih pada saat itu, Pak Westi? Bisa dibayangkan nggak? Jangan bayangkan gerilyanya itu kondisinya seperti tahun seperti sekarang gitu ya. Karena ini di tahun 1948-1949 dia menempuh jarak 1000 km dengan sekitar 7 bulan. Dengan kondisi yang masuk hutan, keluar hutan, dikejar-kejar oleh Belanda lewat darat, lewat udara, semuanya itu dia harus hadapi. Karena pada saat itu kan semua pemimpin sudah ditangkap ya, Soekarno sudah dibuang ke Prapat, terus si Hatta dan sebagainya sudah dibuang ke Pulau Bangka. Jadi tidak ada lagi selain Sudirman. Sudirman dari hutan, dari desa-desa itu dia terus-terusan siaran, memberitahu kepada dunia luar bahwa Indonesia masih ada, tentara Indonesia masih ada. Makanya ada radio ini loh, Adrian. Ini radio asli, Jendral Sudirman kami pinjam tuh dari Museum Satria Mandalan. Makasih ya, Museum Satria Mandalan. Luar biasa. Kalau tadi kan itu potret dari direktur, dari sutradaranya. Nah ini yang dari sesama Jendral, legend TNI Purnawirawan Pak Kiki, si anak kering. Pak, kalau menurut Bapak, seperti apa sih Soekarno Sudirman itu yang mungkin ada kaitannya juga dengan tentara Republik Indonesia? Kalau kita mendalami sosok Pak Dirman itu seperti apa, ya kita lihat aja, kredonya TNI, Sabta Marga. Itulah sosok Pak Dirman. Karena Sabta Marga itu diambil dari sikap dan jiwa Jendral Sudirman. Sabta Marga itu yang pertama, kami warga negara kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila. Ini kan kredonya TNI. Pak Dirman mengatakan, selalu mengatakan bahwa TNI itu bukan warga negara luar biasa. Kita warga negara biasa, tidak ada bedanya dengan masyarakat. Maka itu diangkat, itu menjadi kredonya TNI. Luar biasa ya, kalau misalnya Adi, dulu ketika terpilih, proses pemilihnya gimana? Dan ketika kamu dipilih menjadi Jendral Sudirman, apa reaksi kamu pertama? Prosesnya cukup panjang, ya Mbak Wih. Sangat diragukan, ya. Sangat diragukan. Kamu, kita sama diragukan, bener itu? Iya. Terus? Terus, jadi gini awalnya itu waktu mau casting, waktu mau casting aja masih disuruh pulang dulu. Hah, maksudnya? Jadi, datang lagi besok ya, gitu-gitu. Soalnya gara-gara rambut aku masih merah, terus panjang. Terus, yaudah, terus katanya Bu Sekar, ada produsernya juga. Dia bilang, kamu kalau emang niat sama peran ini, kamu besok balik lagi dengan rambut hitam dan pendek. Wih, di terus? Terus ya, datang lagi besoknya. Datang lagi dengan rambut hitam dan pendek. Terus baru di casting. Baru di casting, sempet beberapa kali casting, beberapa scene, habis itu. Akhirnya, dengan proses akhirnya, Alhamdulillah dapet. Dan waktu dapet, itu rasanya dakdikduk, seneng, bangga, tapi dan sadar betul kalau aku tuh megang tanggung jawab yang cukup berat. Jadi, campur aduk banget lah. Jadi, riset kamu seperti apa saat itu? Risetnya itu, untung dikasih waktu sama Mbak Weh cukup lumayan banyak ya. Gak apa-apa? Dikasih waktu, 3 bulan sampai 4 bulan. Secara pemainnya gitu, harus bisa blok waktu, 6 bulan, gak boleh ngapa-ngapain. Itu yang paling berat. Berat, berat, berat. Berat itu. Terus, kita dikasih bootcamp, dikasih bootcamp sama Kopassus di Situlembang. Terus, aku diajak ke Jogja, diajak ketemu sama Pak Teguhnya juga. Pak Teguh itu anaknya Pak Sudirman yang paling terakhir. Dikasih masukan banyak. Tapi, sampai sekarang kan belum nemu suaranya nih. Maksudnya, suaranya tuh gak ada. Suaranya seperti apa sih Sudirman sebelumnya? Tentu aja. Itu dia. Kan perokok dia aja, jadi berat gitu katanya. Ya, itu kesulitan sampai sekarang sih suara sih. Sampai sekarang pun aku duduk di sini, aku belum pernah denger suaranya seperti apa. Dan akhirnya harus membayangkan sendiri suara Sudirman seperti apa. Dan akhirnya dapat masukan dari anak-anak yang lain, anak-anak Jogja. Terus dari Pak Teguh, dari acting coachnya juga. Jadi, menampung semua masukan. Tapi mungkin, kalau Adi gak tahu, Tapi mungkin dokter biasanya kan sohibnya, namanya pasiennya sering ngobatin lebih tahu nih suaranya. Sudirman ini seperti apa. Tapi kan bukan dokter Sudirman, kayaknya sering gitu ya. Gimana pengalamannya? Jangankan tentang suara Sudirman. Tentang dokter Suwondo aja saya juga gak tahu. Maksudnya... Memang benar, tapi tokoh itu ada dalam sejarah? Terus di setiap buku, terus saya searching juga di internet itu. Setiap Sudirman ke Gedung Agung, kemana, itu selalu ditemani oleh dokter Suwondo. Tapi Suwondo sendiri saya nyari, dia itu orang mana, ininya siapa. Gak ada. Gak ketemu juga. Tapi waktu itu tugasnya dokter Suwondo itu seperti apa sih hubungannya dengan jenderal Sudirman? Beliau kan habis dioperasi ya, jadi paru-parunya dikempesin satu. Jadi sebagai dokter pribadinya yang juga dikasih mandat oleh Presiden Soekarno pada waktu itu, harus menemani beliau. Jadi beliau ke hutan, saya ikut ke hutan. Pokoknya ikut gerila ya. Sepanjang dari awal perjalanan sampai pacitan, 1000 km itu antara Suwondo dan jenderal Sudirman. Selalu bersama, luar biasa sekali. Nah kita juga pasti penasaran kan, kira-kira bagaimana sih reaksi orang-orang yang kemarin sudah sempat nonton di premiernya. Nih, kita putarkan. Aduh bagus banget ya, beneran deh. Bagus banget. Bagus dalam arti, biasa kita udah takut kan tuh nonton film sejarah atau film tokoh Indonesia tuh pasti, aduh oke deh gambarnya bagus banget, setnya keren banget. Pesan nilai-nilai perjuangan yang ada di film Jenderal Sudirman ini betul-betul. Saya kira akan kita wajibkan ya, anak-anak kita untuk nonton film ini. Karena memang syarat akan nilai-nilai perjuangan yang sangat sulit sekali, yang mungkin anak-anak sekarang tidak bisa membayangkan betapa sangat sulitnya perjuangan pahlawan-pahlawan kita. Tuh, bagi Ki, itu saya lihat tadi ada bapak tuh mendampingi. Gimana Pak tanggungannya setelah? Mengawal. Mengawal dari belakang, bukan mendampingi. Tapi benar nggak apa dikatakan Presiden Jokowi bahwa anak-anak ini memang wajib untuk menonton film ini? Iya, saya kira begitu. Karena kan harus mengenal sejarah. Mengenal sejarah berarti membangun karakter anak-anak kita. Membangun kecintaannya terhadap tanah air. Ada keinginan untuk melanjutkan, mewarisi apa yang sudah dilakukan oleh Pak Dirman. Tapi pertanyaannya kenapa baru saat ini? Semangat ini nggak saya yakin, apalagi di kalangan tentara. Itu kan sudah tertanam sejak puluhan tahun yang lalu. Tapi kenapa baru sekarang nih direalisasikan Pak Kiki? Ya, itu pertanyaan itu betul. Mungkin eventnya aja baru, momentumnya aja baru ketemu sekarang. Sehingga jadi. Tapi yang penting saya kira bukan kapan ya. Bisa diresapinya itu berangkali. Sejauh mana bisa diresapi oleh bangsa ini terutama anak-anak muda. Nah betul, bicara mengenai anak-anak muda tadi menarik pernyataan dari Pak Jokowi. Anak-anak abarun juga sempat nonton dipremiarkan. Ada beberapa anak-anak sih. Anak-anak ini seperti apa mereka? Mereka senang sekali dan bisa mengikuti cerita ini dengan tanpa harus mengerti sejarah. Kalau yang lebih kecil gitu, ada teman salah satu tamu kita bawa anak kecil dan kata dia ibunya cerita bahwa sepanjang film dia happy sekali ngikutin sampai dia pikir yang berbahasa Jawa itu sebetulnya berbahasa Belanda. Jadi, mah itu dia kok bahasa Belanda juga ya? Itu bahasa Jawa. Tapi mereka bisa ngikutin karena film ini nggak seperti film-film yang berat, penuh dengan dialog-dialog yang seperti kebanyakan film-film sejarah. Ini sangat mudah diikuti karena memang target kita itu adalah gimana ya film Sudirman ini bisa diterima oleh anak-anak juga gitu. Karena sasarannya kan itu gitu loh. Biar nanti setelah nonton mereka pengen tahu seperti apa sih Sudirman. Terus mereka mencari tahu yang lain, yang lain sekelilingnya dia itu siapa, Soekarno siapa. Jadi punya idola baru gitu ya. Saya senang karena begitu teman-teman saya keluar seperti Bulan Guritno lah ya, keluar itu mereka semua foto dengan Sudirman dengan yang jatuh cinta banget-banget yang aduh gila nih orang hebat banget pengennya begitu-begitu keluar dari bioskop. Mereka bisa bilang bahwa idola saya sekarang adalah jenderal Sudirman. Jatuh cinta tapi juga ada drama-drama percintanya juga nggak sedikit sebagai bumbu. Nah itu dia, itu yang kita pengen hadirkan bahwa ini nggak ada drama-drama romantis yang seperti begitu. Sama sekali tapi bisa keluar dengan penuh dengan perasaan cinta. Pokoknya hasilnya anaknya 6 aja udah aja. Dan katanya waktu itu seringnya sudah hamil anak ke-7 ya. Nah Adi bicara mengenai jatuh cinta, kamu apa kira-kira yang bisa menjadi faktor kamu jatuh cinta? Kan ketika orang mendalami itu kan biasa orang jatuh cinta sama karakternya. Apa? Semuanya sih, maksudnya setelah aku menjalani proses menjadi jenderal Sudirman, dari awal sampai selesai itu aku jatuh cinta sama jenderal Sudirman. Karena dia luar biasa banget, dia ikhlas banget. Dia rela mengorbankan semuanya, semuanya. Semuanya itu keluarganya, diri dia, apapun yang ada untuk negara ini. Maksudnya semangatnya dia walaupun dia lagi sakit, semuanya. Pokoknya semuanya aku jatuh cinta dari jenderal Sudirman. Iya luar biasa. Jarang ya, kita mungkin masih menemukan orang yang seperti itu ya. Ya harus ada, harus ada. Kalau nggak Indonesia nggak maju-maju. Mudah-mudahan ya, setelah nonton ini kita semangat, ikhlasnya, nasionalismenya ini bangkit kembali ya. Betul, tapi ini kita juga tadi kan sempat mengundang kan Adian? Foto-foto di jalan jenderal Sudirman, gimana kalau kita lejakan. Ayo, langsung saja kita akan umumkan segera temanya tadi kan, akun Twitter kami, MS underscore net. Jangan lupa capturing momennya itu adalah EMS underscore Sudirman. Pakai jalan lama, Suedirman. Tetapi, yang membacakan ada orang spesial. Kita hadirkan. Yes, langsung, Pak Im. Wah, seder banget. Selamat pagi, Pak Presiden. Halo. Apa kabar, Pak Im? Selamat pagi. Hai, good to see you. Im, sini aja nih, nggak apa-apa. Sini, tengah-tengah aja deh. Nggak, nggak, Pak Im tengah-tengah aja deh. Siap. Karena kita akan meminta Pak Im untuk membacakan beberapa foto yang sudah masuk. Jadi, saat itu kita mengundang. Orang-orang foto-fotonya Jalan Jalan Sudirman. Jadi, kita lihat kandidatnya siapa aja. Yuk, kita mainkan. Oh, yang pertama. Silahkan, Pak Im. Tolong dibaca dari siapa? Dari Asri Sapti. Inilah segeri lihat Jalan Sudirman di Dusun Kajar, Gunung Kidul, Yogyakarta. Bisa, keren. Berikutnya. Ini Rosalina dari... Eh, Rosalina juga. Foto bareng anak tercinta di depan papan nama Jalan Sudirman dan Pasar Pali. Wah, di Jogja, di Bali. Yang berikutnya ada di mana nih? Pagi, hormat dulu. Yuk, pagi. Sambil pakai peci hitam seperti pahlawan Sudirman. Keren. Wah, ini kalau ada pos 653 ini di mana ya? Kalau ini saya kenal banget nih. Di Jakarta nih. Di Jakarta, hopat keren, Jalan Sudirman. Kece, ini dari Adi Yusnadi. Nah, kira-kira dari empat foto ini siapakah yang terpilih? Kamu udah tahu? Ya, silahkan. Mbak Im yang ada tahu? Oh, iya. Oh, ada tulisannya ini. Aduh dong. Ada contohannya dong. Eyo. Poto terwini hari ini adalah Risa Lina ADP. Yeay. Selamat, Risa. Nanti akan hadiah menarik dikirimkan ke alamatnya. Iya, sebetul sekali. Weh, Mbak Im. Kamu memerankan Soekarno? Soekarno. Gimana rasanya? Kecil. Waduh. Enggak, enggak, enggak. Beda ya sama Adi. Kalau Adi mau beban berat, bro. Iya, gimana? Sebenarnya dari awal itu, awal itu sebenarnya saya sama Mbak Weh ya. Pas awalnya itu ketika Bung D&D. Yes. Cuman dua sih. Ketika kita memerankan toko itu cuman dua ya. Dipuja atau enggak dimaki. Enggak ada di tengah-tengah. Karena semua orang itu tahu karakter itu. Sudirman, Soekarno, semua orang tahu. Kita yang memerankannya. Kemarin waktu pertama kali saya menjadi Soekarno ketika di Bung D&D, saya hampir mundur. Manusia kan selalu mau di zona aman ya. Di zona aman. Takutnya ketika kita gagal, kita malah jadi... Bulan-bulan. Karena sebelumnya di Twitter itu kan sudah Mbak Weh udah mempost. Kalau saya akan memerankan. Wih, itu bully-nya banyak banget. Aduh, kenapa sih kita punya budaya bully, Mbak? Kalau misalnya anak budaya berkari. Tapi apa sih, kaya kira-kira. Oh, gitu ya? Malah banget. Apa waktu itu dari teman-teman netizen di sosmed itu terhadap Mbak Im apa? Apa namanya? Dibilangnya pemain sinetron. Dari semua pemain itu, kenapa harus ada pemain sinetron? Bukan di Soekarno. Wih, saya bilang. Walaupun emang itu terus-terus ini, malah tapi saya satu, saya cuma bisa ngelakuin. Saya enggak bisa ngecewain orang yang udah percaya sama saya. Itu tahu ya. That's good, good. Saya selalu berusaha, 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 berusaha. Dan akhirnya, di film pertama itu, ketika dipimpinnya, malah saya dapat menganggap. Tuh, kan? Jadi, emang kalau misalnya ada orang yang mencacimaki, jadi karena itu motivasi untuk terus maju. Tapi sukses kepada film Jendral Sudirman, yang hari ini rilis. Bagi Anda yang penasaran, ini film untuk semua umur. Jadi, Anda bisa dari yang umurnya uzur, seperti Adrian, contohnya, hingga umur yang muda, hingga diperlukan. Bisa tonton hari ini Jendral Sudirman. Terima kasih banyak, teman-teman. Sukses. Terima kasih, Pak Kiki, Anto, Anto. Terima kasih. Mbak Im, thank you ya. Last minute udah datang juga, ternyata. Tungat nih, Pak Aran. Im, ngomong-ngomong suka durian enggak? Suka enggak? Mau durian? Oke, siap nanti. Tapi bukan durian yang ini. Ini durian-duren. Durian-duren grup musik zaman saya dulu, para tahun 90-an. Yaudah, maksudnya itu ada yang bilang infonya akan setelah jeda, oke? Oke. Oke.